selamat menikmati saya Rustam Effendi Rashid, mahasiswa PPG Universitas Bengkulu pada hari ini saya akan melaksanakan UKIN dan UKIN hari ini akan saya laksanakan di kelas 10 SMA Negeri 1 Sidrap materi pada hari ini adalah tentang teks anekdot khususnya ranah keterampilan yaitu merekonstruksi teks anekdot hari ini persiapan yang sudah saya lakukan yaitu membuat RPP kemudian mempersiapkan sarana dan perasarana ada laptop, kemudian saya juga bawa karton karena hari ini kita akan membuat semacam majalah dinding tapi isi majalah dinding itu semua adalah anekdot nanti yang akan ditulis oleh siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Sidrap semoga hari ini diberikan kelancaran oleh Allah SWT terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya sehat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik anak-anakku sekalian sebelum kita awali pembelajaran hari ini terlebih dahulu kita bersama-sama berdoa siapa yang mimpin doa? oke silahkan seberat selesai 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 berdoa berdoa dan berdoa selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang hadir hari ini adalah nomor urut 15 sampai 28 ya 28 siapa yang tidak hadir? Muhammad Al-Fiyan Muhammad Al-Fiyan kenapa? isi kemudian Muhammad Diyar Abdillah dan kabarnya ya baik anak-anakku sekalian yang lalu kita sudah membahas tentang teks anekdot ya masih ingat kalau jangan kita ayat lalu? iya teks anekdot memiliki tiga unsur ada yang tau? siapa? silahkan unsur humor Masalah dan kritik Ya, betul sekali Jadi, anekdot itu Kenapa dikatakan anekdot? Apa bedanya anekdot dengan cerita humor biasa? Karena anekdot memiliki tiga unsur Yang pertama adalah unsur humor Yang kedua adalah? Masalah Yang ketiga adalah? Kritik Ya, baik Hari ini kita akan melangkah pada pelajaran selanjutnya Yaitu ranah keterampilan Yaitu mengonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot maupun tulisan Baik tulisan maupun tulisan Nah, kita lihat sama-sama Ya Jadi, mengonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot tulisan maupun tulisan Ada pun indikatornya ada dua Yang pertama yaitu Mengubah teks anekdot dari bentuk narasi menjadi dialog Dan yang ketiga Yang kedua adalah Memerangkan tokoh Jadi, nanti ini kalian akan perangkan tokoh dari anekdot tersebut Kalau tokohnya ada dua Nanti kalian akan sebagi kelompok ya Nanti Bapak akan bagi kelompok Di mana setiap kelompok ada perwakilan untuk memerangkan teks anekdot itu Ya, memerangkan tokoh adalah teks anekdot Tujuan pengajaran kita hari ini yang pertama adalah Kita kan mahasiswa harus mampu mengubah teks Dari bentuk narasi menjadi dialog Ya Dari bentuk narasi menjadi dialog Bentuk cerita paragraf menjadi dialog tono-dina Tono-dina seperti itu ya Kemudian, memerangkan tokoh Siswa harus mampu memerangkan tokoh, teks, anekdot dengan ekspresi yang sesuai Jadi, harus ada ekspresi yang sesuai Begitu ya Kalau ada sebagai keledai Baca yang lalu tentang keledai ya Ya, gitu Nah, ini ada contoh Nah, ini ada contoh Kisah pengadilan tidak ada berupsi ya Ini ada narasinya Ya, ini narasinya Ini Narasinya kemudian diubah menjadi bentuk dialog seperti ini Nah, ini bentuk dialognya ya Jadi, bentuk dialog Nanti yang akan diperhatikan adalah Ada pengantarnya Kemudian Ada si Ini misalnya saksi titik dua Bicara Bicara titik dua Bicara Bicara titik ya Nanti bisa dilihat Di materinya Nah, baik, menanganku sekalian Sebelum lanjut Kita akan simak dulu materi Saksikan video berikut ini Halo, sahabat pindah Kembali lagi bersama Bestari ID disini Bestari ID akan membahas materi seputar bahasa Indonesia Kali ini Bestari ID akan membahas materi tentang Teks anekdot Namun sebelum itu jangan lupa tekan tombol subscribe Dan nyalakan dulu loncengnya Agar sahabat pintar mengetahui video-video terbaru Dari Bestari ID tentunya Yuk kita bahas materinya Sahabat pintar pernah tidak sih mengalami hal lucu Atau mendengar cerita lucu dalam kehidupan sehari-hari Bestari ID akan memberikan contoh cerita lucu kepada sahabat pintar Yang berjudul Aksi Maling Tertangkap CCTV Seorang warga melapor kemalingan Melapor Pak, saya kemalingan Polisi Kemalingan apa? Melapor Apu pak, tapi saya belum toh pak Polisi Kemalingan kok kemalingan Melapor Iya pak Saya kemalingan Melapor Melapor Belum pak Sambil menatap polisi dengan penuh keheranan Polisi Itu illegal Nah, itu dia yang cerita lucu yang berjudul Aksi Maling Tertangkap CCTV Berdasarkan contoh anekdot adalah Teks yang berbentuk cerita yang didalam yang menganjung humor sekaligus spesi kritik Anekdot sering paling bersumber dari kisah-kisah faktual dengan tokoh nyata yang terkenal Anekdot tidak semata-mata mengecekai bahan hal yang lucu, kuyuman, ataupun humor Akan tetapi, terdapat pula lucu yang lain dibanding cerita lucunya itu Ya Nah, jadi Yang akan kita lakukan hari ini Adalah Mengbuat Narasi Dalam bentuk Dialog Ya Nah, ini ada contoh Ini narasinya Ya Ini ada narasinya Nah, hasilkan dia dalam bentuk paragraf ya Kemudian mau dilubah dalam bentuk Dialog Bagaimana sih dalam bentuk dialog, kayak naskah geram begitu Ada prolognya Kemudian ada Dialognya Ada prolognya, ada dialognya Baik Ya, jadi kita akan membagi kelompok terlebih dahulu Ini saya membagi enam kelompok ya Ya Ya, satu, dua, satu, dua Satu, kelompok, satu, berapa orang? Satu, dua, tiga, empat, enam, 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 sebebas, dua belas Berarti dua-dua orang ya Silahkan cari pasangan masing-masing dua-dua orang Ya, silahkan cari pasangan masing-masing Oke Jadi LKPN ini ada seperti ini bentuknya. Nah, nanti kita akan lihat narasinya dimana, bentuk dialognya yang mana yang akan dikerja. Jadi ditulis di lembar keduanya ini. Jadi nanti ini kayak pintu. Kalau mau dihiasi di depan silahkan dihiasi dan tulis nama Anda, kelas ya. Nah, kemudian nanti dialognya ditulis di sini. Kan tidak panjang ya. Kalau panjang bisa tulis dua ini. Tapi kalau pendek di sini saja. Ini juga bisa dihiasi gambar-gambar keduanya. Paham ya? Jadi masing-masing akan berikan dua. Tapi satu saja nanti akan kumpul ya. Nanti kita akan kumpulkan dan tempel di karton itu. Kemudian kita pajang di bawah. Di pajak lagi di. Satu saja yang ikut. Misalnya kita semua ya. Siapa lagi yang kurang? Berikutnya, untuk narasinya. Jadi ini kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga, kelompok empat, kelompok lima, dan kelompok enam. Kelompok satu, mengambil cerita, cara keledai membaca buku. Kelompok satu, ya. Cara keledai membaca buku. Kelompok dua, nangka impor. Nangka impor. Lapan-lapan. Kelompok tiga, saya kelemokok tiga. Saya kelemokok empat. Kelompok empat, kelompok empat, kelompok empat. Kelompok lima. Kelompok lima. Kelompok lima. Kisah pengadilan tindak-tindak korupsi. Oke, silahkan dikerja. Paham ya? Ya, silahkan. Jadi dibaca terlebih dahulu, baru ditentukan bagaimana bentuk dialognya. Paham, nak? Paham, ya. Ini nak, paham ya? Ya. 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 Terima kasih. 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati